Setelah beberapa waktu lalu dihebohkan jembatan sesak seharga 200 juta rupiah, warga Ponorogo kembali dikagetkan dengan proyek renovasi jembatan senilai 199 juta rupiah yang hanya berwujud fondasi. Tak hanya kecewa dengan kualitas proyek yang buruk, warga juga harus menyeberangi sungai dengan tangga darurat. Inilah proyek renovasi jembatan Kalisongo di Dusun Mijil, Desa Grogol, Kecamatan Sawu, Ponorogo yang tengah menyita perhatian publik. Proyek jembatan yang semula bisa menghubungkan Dusun Mijil dan Dusun Minggring, Desa Grogol ini, kini sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena jembatan tak bisa dilalui, warga Dusun Minggring yang in Kecamatan Sawu kini terpaksa menyeberang sungai. Itu pun harus naik turun menggunakan tangga yang dibuat swadaya oleh warga. Cara ini lebih dipilih karena jika melewati jalan alternatif, warga malah harus berputar jauh hingga lebih dari 2 km. Indonesia, proyek renovasi jembatan ini sudah menghabiskan dana senilai Rp199 juta. Namun kini wujudnya hanya fondasi di satu sisi saja. Yang lebih parah lagi, kualitas fondasi juga jauh dari kata layak. Selain tidak menggunakan kerangka besi, material fondasi pun mudah hancur saat diremas dengan tangan kosong. Warga sekitar sangat menyesalkan buruknya kualitas proyek jembatan. Jembatan yang semula bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, kini tidak bisa dilalui sama sekali. Padahal, pelang dari pengembang sudah terpasang dan menyatakan pekerjaan telah rampung. Naik tangga itu Pak, kan jembatannya puduh jadinya naik tangga situ ya. Kalau ke sana ya naik tangga, kalau ke sini ya turun tangga situ. Tiba nggak resah? Ya tentu saja resah, takutnya jatuh juga, nyemplung-plung nanti ya hanyut kalau banjir. Pemerintah Kabupaten Ponorogo punya penjelasan sendiri mengenai polemik renovasi jembatan Kalisongo. Menurut Wakil Bupati Ponorogo, Sujarno, proyek jembatan sinilai 200 juta di beberapa titik merupakan proyek multi-years, sehingga masih akan dilanjutkan kembali tahun 2021 mendatang. Ini pemerintah daerah sudah menganggarkan lagi kekurangannya ini di tahun 2021. Harapan saya memang ke depan sudah tidak ada lagi pola itu, pola perencanaan seperti itu, sehingga nanti pada saatnya jembatan itu dikerjakan ya pada saat sesuai dengan jadwal tender yang dilaksanakan itu selesai tepat waktu. Rencananya dalam waktu dekat warga akan bergotong royong membangun jembatan dari bambu agar bisa melintas untuk aktivitas sehari-hari. Warga juga berharap pemerintah kembali membangun jembatan permanen di lokasi semula karena merupakan akses untuk menopang perekonomian warga.